Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Joby dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm Yang kita banggakan dimanapun anda berada Oke, jawab-jawab lagi pertanyaan ini kawan-kawan Ada yang WA Habis nonton channel telegram kita Channel telegram Prabu Farm terus WA Katanya ayam mas Prabu itu bagus-bagus Suma sayang harganya mahal-mahal seperti itu Mohon maaf ya kawan-kawan Mungkin ada sebagian yang penghobi Yang minat Tapi harganya tidak bisa ditutup dengan kemampuan finansialnya Kita mohon maaf Ya karena memang bisnis hobi itu seperti itu Kita jualan itu jualan kesenangan kita Yang saya posting, yang saya jual adalah Ayam yang memang kualitas kerja pukulnya bagus-bagus Yang saya senang Jadi insya Allah kalau ayam yang saya senang Kualitasnya juga bagus-bagus seperti itu Ibarat nanti dibeli Diaduk Kemungkinan menangnya itu juga tinggi kawan-kawan Seperti itu Tapi kalau kawan-kawan carinya murah Sebenarnya banyak ayam saya yang murah itu banyak Cuma enggak saya posting seperti itu Jadi ketika seleksi kok ada yang menurut saya kurang Saya males buat posting Motongin videonya repot seperti itu Udah lah ayam yang enggak masuk-masuk Kalau cuma tanggung-tanggung repot aja ya Setelah yang seperti itu Cuma kalau memang yang diminati Cuma yang murah-murah Itu ada kawan-kawan Tidak Jangan khawatir Terus terang aja Jadi belanja di kandang Prabu Farm itu enak Enak sekali kawan-kawan Yang penting kawan-kawan terus terang Apa yang ingin dicari Kalau dari chattingan pertama carinya mas Saya cari ayam yang bagus Cari ayam yang mewah Yang bisa menang dibawa ke belanggang Oke bisa Cuma konsekuensinya harus siapkan dana yang cukup Kalau dananya cuma Mecidit gitu ya Tidak usah cari yang Neko-neko lah istilahnya Dananya tanggung Jangan cari yang Karakter ayam yang Berlebihan seperti itu Jadi sesuaikan dengan kemampuan finansialnya Jadi kalau memang dananya cukup mewah Nah terus terang aja Nanti ngomong sama saya Mas saya punya dana 15 juta nih Saya minta ayam yang istimewa Tekniknya bagus Pukulnya bagus Kalau diaduk Kuat menang Oke 15 juta bisa Dengan permintaan seperti itu Tapi kalau permintaan seperti itu Anda cuma siap dana 2 juta Ya harus keliling dunia dulu Untuk cari ayam yang karakternya Seperti itu Boleh dibeli 2 juta Jadi semua harus disesuaikan Antara kemampuan dan keinginan Seperti itu ya kawan-kawan Kalau ada uang 2 juta Bisa dapat ayam yang istimewa Kerja pokoknya bagus Ukurnya bagus Kuat menang gitu Saya malah kulaan Saya nggak Kalau punya yang seperti itu Nggak mungkin saya jual 2 juta Saya kalau ada yang jualan seperti itu Bawa ke kandang saya 20 ekor Bawa ke sini Langsung saya bayar cash Seperti itu kawan-kawan Karena saya itu masih senang Kalau lihat ayam yang bagus itu Masih senang Walaupun ayam saya mungkin Ratusan Bagus masih senang Nggak ada yang bagus Tetap saya beli Seperti itu karakter saya Jadi kalau cari ayam yang bagus Yang istimewa Tapi dananya terbatas Ya nggak usah buru-buru Tunggu dulu Seperti itu Kemarin ada yang Senang sama yang namanya presto Saya senang mas dengan yang presto Bagus banget tekniknya pokoknya Tapi saya punya duit cuma 5 juta Yang nggak usah buru-buru Pengen beli Seperti itu Kan sudah ada tulisan harganya disitu berapa Disesuaikan kemampuannya Kalau memang kemampuannya 5 juta Ya jangan Jangan minat dengan harga yang di atas 5 juta Seperti itu Ya itu Tiap ayam Pemberian harganya Itu kita sesuaikan dengan Kualitas ayam Dragon Banyak sekali yang minat Nawar dari 5 juta 7 juta 10 juta Yang paling tinggi 15 juta Ya belum saya lepas Karena memang harganya belum Bukan segitu Dan saya nggak Apa ya Lebih tertarik ayamnya Daripada nominal 15 juta Seperti itu Ibarat saya punya duit 15 juta Saya cari ayam yang seperti itu Belum tentu saya dapat Nah gitu Pertimbangan Jual beli hobi itu Seperti itu Jangan asal laku Kawan-kawan Cari materi itu Susah sekali Kawan-kawan Kita punya duit Nggak bisa milih Sulit juga Terus ada pelanggan Yang mintanya Cuma dikurangin terus Harganya Dikurangin terus Harganya Kalau duitnya mepet Jangan cari yang bagus Seperti itu Cari yang sesuai dengan kemampuan Senengnya dengan ayam Yang di atas 5 juta Tapi kemampuan belinya Cuma 3 juta Cari yang harga Sekitaran 3 juta Disesuaikan dengan Kemampuannya Jadi tiap ayam Kita kasih banjo Label harga Sendiri-sendiri Itu disesuaikan Kawan-kawan Bukan tanpa alasan Kalau ayam yang memang Kurang bagus Saya bandrol 10 juta Yuh Dagelan itu namanya Rata-rata yang bandrolnya tinggi Pasti banyak peminatnya Karena ditonton juga orang Itu pasti seneng Kualitas tekniknya Kualitas pukulannya Itu pasti seneng orang Yang harga di atas 7 juta Itu pasti mewah-mewah Seperti itu Jangan Sebenarnya tidak mahal Kalau kemampuan Anda Mampu Nah gitu loh Jadi Kalau mahal itu Kalau memang tidak terjual Itu mungkin mahal ya Cuma Alhamdulillah Saya lancar Jual ayam Lebih lancar saya Daripada jual ayam Yang 1 juta setengahan Itu malah sulit Saya Lebih cepat jual 7 setengah 10 juta Seperti itu malah cepat Karena memang apa Orang itu Udah gak mikir lagi Tinggal transfer Udah pasti bagus lah Ayam segitu Harga segitu Udah pasti bagus Jadi lebih tenang Nanti tinggal penyesuaian Settingan Settingan rawatannya Kalau memang yang sudah Kenceng Siapa dulu ya Kita sampaikan Ototnya udah Mumpuni Tapi kalau belum ya Nanti tetap harus perlu Rawatan dulu Seperti itu Kawan-kawan Jadi ketika Anda Merasa Ayam Di kandang Prabu Famahal Itu berarti Memang kapasitas Kemampuan Daya beli Anda Belum sesuai Dengan Kualitas ayam Yang kita punya Seperti itu Kawan-kawan Karena memang Kalau bener-bener Konotasi Mahal itu Bisa dibukul rata Semua orang Merasa mahal Pasti gak laku Ayam saya Cuma buktinya Laku Laris bahkan Jadi kalau orang Yang tahu Kualitas Dan punya Kemampuan finansial Insya Allah Tetap beli Karena Cari ayam Itu tanggung-tanggung Juga cuma Buat setor Nanti Mungkin cari Yang bagus Banyak di tempat Saya itu Yang tanggung-tanggung Saya gak Gak mau Nge-upload Males Memang tanggung Buat apa Di-upload Harganya gak Seberapa Nanti Resikonya Itu terlalu tinggi Kawan-kawan Saya lebih seneng Jual ayam Yang menengah Ke atas Seperti itu Kalau beli Di tempat lain Saya itu Beli di tempat Orang Gini-gini Gini Gak ada yang kuat Menang Sampai beli Di harga berapa Harusnya diceritakan Itu Harusnya Ayamnya gak kuat Menang Kalau Anda belinya Cuma harga Yang ewer-eweran Yuk Sulit untuk menang Sekarang itu Pemain udah Waduh Berkompetisi Bahkan ayam Impor Harga di atas 15 juta Banyak yang Dimainkan di Kelas kontes Pendaftaran 550 ribu Karena apa Karena permainan Ayam itu Sekarang bener-bener Permainan gengsi Bukan masalah Cari Apa ya Nominal keuangan Nominal kemenangannya Itu gak seperti Karena cari gengsi Yang penting bisa menang Seperti Kalau dibandingkan Kan gak sebanding Ibarat kita cari Gacoknya aja Di atas 15 juta Kok Ikut Pendaftaran 550 Kalau kena apa-apa Resiko Kan rugi Seperti itu Cuma gak mikir Seperti itu Hobi sekarang Udah gila-gilaan Yang penting Menang Kalah gengsi Pokoknya Jadi ayam mahal-mahal Kadang main di pinggiran Itu banyak sekarang Kawan-kawan Mewah-mewah Tarungnya Ayam T 1100 1.100.000 Begitu menang Ditawar 5 juta Cuma senyum aja Botoy Ternyata ayam itu Belinya 12 juta Seperti itu Jadi banyak sekali Di arena sekarang Main-main seperti itu Karena apa Mereka cari aman Dengan Beli materi Atau beli gacok Yang kualitasnya Bagus Dengan harga mahal Itu lebih tenang Ketika kita main ke arena Daripada beli ayam Yang tanggung-tanggung Tetap setor Kan repot T nya kecil Gak masalah Yang penting Ayamnya menguasai Pukulannya bagus Tenang Tarungnya Karena apa Yang dipertaruhkan disitu Bukan nominal uangnya Tapi gengsi Pemain ayam itu Harusnya seperti itu Jangan yang cari uang Di arena Harus orang yang Benar-benar penghasilannya Udah longgar Karena apa Kita main ayam itu Orientasinya hiburan Bukan cari penghasilan Kalau cari penghasilan Kerja Jangan Jangan ngadu ayam Gak Gak akan ketemu Istilahnya Gak akan ketemu Kalau untuk cari penghasilan Lebih baik kerja Seperti itu Jadi kalau hiburan Orientasinya Pasti kebanggaan Seperti itu Cari ayam yang bagus Kalian Diadu yang bagus Dirawat yang bagus Buat cari kebanggaan Oke Seperti itu Terima kasih Semoga Semakin banyak Sahabat Joby Yang pola pikirnya Terbuka Wawasannya terbuka Seperti itu ya Kawan-kawan Karena memang Ayam itu Harganya Menyesuaikan Kualitas Teknik dan Pukulnya Tidak Tidak ada Istilahnya Sekarang penjual Ayam yang Jual ayam bagus Harga murah-murahan Itu saya rasa Tidak ada Dan tidak akan Mau Seperti itu Oke terima kasih Salam sukses Untuk kita semua Selamat menikmati